Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman gimana kabar kalian semua Semoga baik baik saja Jadi alhamdulillah Amel sudah sampai di rumah Lagi di rumah saya teman teman Ini kita lagi ada di rumah Bibi saya Kemarin Amel itu bilang Bahwa Amel mau kerja Benar gak Mau kerja mau dapet duit Mau dapet duit banyak kan Buat ngebahagia aja pak Buat ngeopi ya Ya udah Sekarang gini teman teman Kita mau kasih Amel kerjaan Bisa kasih Amel kerjaannya biar ada aktifitas ya Karena kan Amel setelah pulang dari yayasan kemarin Kita langsung over ke RSJ Nah sekarang sudah boleh di pulangkan dari RSJ itu Karena sudah pulih Sudah pulih dan sekarang harus minum obat lagi Biar rutin ya Ada empat macem kalau gak salah obatnya Nah itu ada yang dua kali sehari Ada yang satu kali sehari Nanti diminum obatnya ya Oke Oke gak Ya Tunjuk dulu dong Iya Iya memang Memang gak sakit Cuma sekarang Kau gak Omikron Kenangkal itu Ya Ya Iya gak Tadi dia cria ya Pas di RSJ Tapi sekarang gue Terus ini Amel Berubah-rubah Sekarang Amel mau dapet duit banyak gak Mau dapet duit banyak gak Mau gak Mau gak Oh Ya udah Sekarang kalau Amel dapet duit banyak Ini ada kerjaan nih Mel nih Sama aja seperti di pabrik Sama aja seperti di pabrik Amel kalau di pabrik itu kerjaannya ngapain coba Nah masa gak tau kan Amel Aku gak pernah dapet duit Nah gimana Tapi ada dua kali jadi di pabrik Nah bohong nih Amel Amel berubah-rubah nih ngomongannya Gak pernah serius Ya waktu di pabrik itu Bos Awi Pabrik apa? Boong Ah bohong Dikasih doang Kamu ken Amel ah Masih berubah-rubah Tapi tau kerjaan yang tau Mereka lihat di orang-orang Itu yang buang penang Yang katanya Amel dapet gaji Sali-75 ribu Boong Dikasih doang Oh Nah itu Sekali doang Sekali kan Itu buang penang di pabrik kan Ya udah Ini sekarang ada keterampilan nih Ini Keterampilannya rumah keong Rumah kelomang Nah jadi Temen-temen yang tau tuh Yang kelomang Tukang mainan kelomang-kelomangan itu kan Biasanya kan ada Ada buat dihias gitu ya Ada yang bikin rumah Perahu Atau Ya pokoknya unik-unik lah Nah ini sekarang Kita mau kasih kerjaan Amel ini Jadi biar Amel itu gak Mbak Jenuh gitu loh Jadi aku juga gak tau nih Ini ada gadis Ponakan saya Gadis desa Adek ya Adek Ini gadis ini tau nih Dia biasa Apa namanya Kalau bantuin ya Apa Kerja lah Bukan kerja sih Apa Mungkin Kerajinan aja Kerajinan ya Gadis juga sekolah Ini gadis yang tau Amel Nanti tanya-tanya sama Manggil apa ya Gadis Gimana caranya Ini bisa dibuat Kayak gitu Gimana Nah Ini kalau misalnya Segini ini berapa nih harganya 200 perak 200 perak Nah itu Harus nyetor Nyetornya itu 100 100 bijinya itu Dapat 20 ribu 100 bijinya 20 ribu Berarti Semakin banyak kita bikin Bisa kan Misalnya Nyetor Targetnya misalnya Kita 50 ribu sehari 100 sehari 100 sehari Oh Gak bisa Misalnya sehari 500 gitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya tergantung Tepunnya 100 sehari 100 sehari Oh Oke 100 sehari Kalau misalnya kita bisa Bikin 500 sehari Bisa Bisa Oh yaudah Berarti Tergantung dari biaya Tau mau gak Mau kan Nah Terus awalnya Gimana awalnya 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 kan Di stok-stok dulu Ini dibuat Oh ini Ini udah jadi begini Ini udah dari sana Oh Oh Coba terus gimana Itu Mel Mel Liatin 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 Dikotong-potong tuh Mika Buat kacanya Gini Gimana diininin doang Oh yang love itu Dipasang kaca Tau kan Tau gak Mel Nanti setelah gadis Praktekin Liatin dulu ya Gadis ini Baru nanti Kamu praktekin Tuh Olehnya digit-git aja Gak usah banyak-banyak Ini rumah ya Oh Ini gak Ini gak diininin Ini gak diinin Ini gak Ini udah ngakak Bukan ini Yang love ini Gak dikasih kaca Gak usah Oh cuman dua doang Ya Jadi ini kan Bambu ya Gak dikatalin Tuh Liatin ya Liatin jangan Suim-suim diri Liatin Itu ditutup Ini Tuh Ini Jadi kayak gini Ditutup Ditutup Katanya ditutup Katanya Tutup Oh Itu di lem Tunggirannya Itu di lem Jadi Sebenernya Udah 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 terbuat Tidak bisa yang olem-olem aja Lumayan loh Kalau satu Satu rumah 200 perak Kalau kita diem doang Di rumah Ini lumayan loh Ini baru Tentungnya Tentungnya Buat perajinan gini Lumayan loh Buat nambah kesibukan Tapi cuma titik-titik doang Ya Kalau Kalau Benda Dia gak bakal Bukan Iya sih Gampang loh Terus bawangnya Bawangnya Pakai itu Tinggal Tiga titik Tiga titik Tiga titik aja Tiga titik aja Oke Nah Jadi Satu Tuh Berapa menit tuh Gak ada lima menit kan Cepet kan Nih tuh Jadi Coba Ini kan gadis yang bikin Coba Amel yang bikin satu Mana tadi Kita coba ininya Mana Amel yang bikin Ini mah jangan Udah jadi Mana Biarin dia yang satu lagi Mana Yang satu lagi mana Yang belum diiniin Kok ini pada ini sih Iya itu harus dirancang Mesti rakit Nih kacang Nih kacang ini Kacang ini Nih dua nih Bukan gitu Pake lem Pake ini Pake ini Nah Coba ambil deh Tadi lihat Sudah bisa kan Gak ada lagi ya kak Mana lagi ya Ini di lem dulu nih Nih kacangnya Jangan banyak-banyak lemnya Titik-titik aja Wih Tidak tangan Aku pasang jendela dulu nih Disini nih Jendela pasang nih Bisa gak jendelanya pasang Biar kelamangnya gak jatuh Dikit aja Titik aja Titik nah Nih disini Nah iya udah Cukup Tuh udah Tapi belum Empe Lumayan lah Lumayan lah Tapi jangan jauh-jauh ya Lumayan tuh Hasil karya ame Bunya itu Nah Nah iya udah mulai bisa nih Jadi titik-titiknya Klaimnya kecil Nah gitu Terbalik Apa yang terbalik? Ininya Ininya itu di dalam Oh ini di dalam Tapi gak apa-apa Baru belajar Gak apa-apa ya Ini Ini aku titik-titikin Oh ini Supaya gini nih Ini pintunya Bintunya tuh Supaya gini nih Tuh Gak jadi kotak ini Campelin-campelin Ayo Bisa lah Cepet lah ini Ambil Soalnya dia cek Katan orangnya Resonnya juga cepet Nah topnya maksudnya Nah kan oke tuh Udah bagus tuh Nah tinggal atapnya Ini Cepet lihat Wih Hasil karya Amel Mantap Tinggal atapnya Ini atapnya Itu buat bawahnya Oh dibawahnya dulu Terserah deh mau bawahnya dulu Atau atapnya diterserah deh Cepet apa Atapnya gimana? Atap ini Sip Jadi deh Mantap Jadi Mel Berapa harganya nih? Kalau buatan Amel berapa harganya? 7 juta 7 juta Eh ini Satu pihak ini 7 juta Berarti kalau Kali 100 berapa? Jauh gak apa-apa Nah jadi Kalau satu rumah 7 juta Sarapisnya berapa? 700 juta 700 juta Mantap Sekarang Amel Bang Adi tanya Amel mau tinggal di mana Di rumah Di rumah Di rumah Kadif Di rumah Amel Di rumah Di rumah Sakti Jiwa Atau di Bekasi Kelimpat Di rumah Di rumah aku Di rumah aku Bisa gak ya? Mungkin juga Bisa gak Bisa gak? Bisa aja Cuma nanti Kalau Amel kabur Gimana? Benar Kabur gak? Kalau yang udah-udah Kabur Kabur Terakhir itu Terus saya inget Saya lagi di kamar mandi Dia bilang Mau masak mie dulu Eh kamu kabur lewat jembelah Ayo Ingat gak? Terus ketahuan kan di stasiun kan? Enggak Boong Amel Amel mah udah Pusat Enggak lihat aja Nanti kabur Enggak Berarti kan mau kabur Kalau gak Dimaksud Ya udah nih Udah jadi Buatan Amel Jadi Amel Nanti kita kasih Dan buatan gadis ya Nih buatan gadis Gadisnya mau udah suhu Dia bisa Jadi nanti Amel Kita kasih itu Kita kasih kerajinan kayak gini Supaya Biar gak jenuh Di rumah Nanti Minggu depan Kontrol lagi ya Setelah Rabu depan Kontrol lagi Kesana Ke rumah sakit Terima kasih ya Rumah sakit jiwa Terima kasih anji Kan Enggak Ke sana Terakhir Iya ke rumah sakit juga Bapak Tapi Itu kan RS Rumah sakit Itu yayasan Iya rumah sakit Sama aja sih Cuma kan Kita kan terakhir Terakhir Di sana Di RS Iya Kamu makan Jangan ke sana Sama-sama aja Mau kasih aja Ah kamu mah Kamu yang atur Emang kemarah Kamunya Hah Bahannya tuh Ter RS Iya lah Kan terakhir Buat rumah sakit yang Katakan kita Gede itu Iya rumah sakit Yang Iya Iya itu Oh itu Yang ada dokter Yang ada dulu Ke ceweknya Iya Oh itu Ya udah ya Oke Udah fix Kamu mau ya Ini ya Kerajinan ya Nanti ya Ya udah Teman-teman Doain Semoga Amel Cepet Cepet apa Sekarang aku Kami tadi Lu udah Dibosan Iya udah Cepet apa Luplan Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Doain Amel Jepokasupat Sehat Sehat Amel Amel udah Bekitu setahun Amel Betah gak Betah Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Nonton video ini Doain Semoga Amel cepet Sembuh ya Oke Saya Adik Lavi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax